Intro Pemirsa Pertanggal 17 Januari 2021 merupakan hari pertama pemberlakuan penyesuaian tarif 6 ruas jalan tol Jasa Marga. Kenam ruas tol tersebut seperti Tol Jor, Cipularang hingga Palikanci. PT Jasa Marga Persero TBK kembali melakukan penyesuaian tarif tol 6 ruas tol. Kenam tol yang mengalami penyesuaian tarif tersebut adalah Jakarta Outering Road atau Jor, Pondok Karen Bintaro Viaduk Ulu Jami, Tol Cikampek Padalarang atau Cipularang, Tol Padalarang Cilenyi atau Padalenyi, Ruas Tol Semarang Seksi A, B, dan C, Ruas Tol Palimanan Kanci atau Palikanci, dan Tol Surabaya Gempol. Kenaikan tarif tol ini payung hukum pemberlakuan tarif baru pada 6 ruas tol tersebut telah ditetapkan. Corporate Communication dan Community Development Group Head Jasa Marga, Dwi Mawan Heru menegaskan, kenaikan tarif tol dilakukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi sesuai bisnis plan dan membangun iklim investasi jalan tol yang kondusif. Sementara itu, Jasa Marga Metropolitan Tol menjelaskan penyesuaian tarif di 6 ruas tol tersebut sebenarnya bersifat reguler atau menyesuaikan besarnya inflasi. Dengan adanya rasionalisasi tarif ini, terdapat kenaikan dan juga penurunan besaran tarif. Dicipularang penurunan besaran tarif berlaku untuk golongan 3 yang semula Rp79.500 menjadi Rp71.500. Sementara untuk ruas tol padelaran Cilengi atau padelengi, penurunan besaran tarif berlaku pada golongan 5 yang semula Rp26.000 menjadi Rp23.500 atau turun sebesar 10%. Sedangkan untuk tarif golongan 3 tetap atau tidak ada kenaikan. Berbagai sumber, IDX Channel